Rame, rame Kita sampai di sesi terakhir polemik kita malam ini Mudah-mudahan, kalaupun ada keributan, ada gagar-gagaran Tapi mudah-mudahan ada solusi Saya mau ke Bung Richard Tadi dimainin, enggak sabar Mungkin karena dikatain, klubnya enggak termasuk 3 klub yang sanggup membayar Kompetisi harus segera jalan Dan itu enggak gampang dikasih ke operator baru Nyusut, taruh bentar Sebelum ini dicat ngomong nih, dari tadi saya gatel aja Enggak, karena Indonesia gede loh, kita bukan Inggris Dari mana tuh, dari Glasgow ke London aja Itu dua negara sih, itu bisa ngebes kan Coba sekarang bisa enggak pemain Aceh ngebes sampai Jayapura Bagaimana caranya supaya pemain Jayapura enggak kecapean Main di Pulau Jawa, akhirnya-akhir-akhir Dan itu enggak gampang Makanya mesti dikerjain sama operator Enggak benar, jangan tiba-tiba operator telko gitu Dikasih kerjaan Bukan-bukan Bukan berdasarkan ya Bu Richard, silahkan Ya, kalau bicara soal Polemik ya, Kisruh ini sih Sebenarnya ini berulang-ulang kali Artinya Kita bicara adalah Tidak hanya hari ini Soal pembekuan PSSI Tetapi kita juga bicara Terkait soal tim 9 Yang disiapkan Ben Puara Untuk mengevaluasi PSSI Tetapi Enerja tim 9 juga tidak ada hasilnya Sampai hari ini Artinya kita juga bicara itu Jangan kita lompat jauh dulu Nah, paskah tim 9 ini terbentuk Targetnya adalah satu bulan Saya pernah debat sama Pak Gatot Di salah satu radio swasta Saya bilang Saya minta tim 9 targetnya Bekerja satu bulan Tapi lebih dari Satu bulan Tapi hasilnya tidak ada Lalu proses adalah Liga mau bergulir Verifikasi tim Jangan sampai persoalan dua tim Akhirnya yang rusak semuanya Oke Gitu Nah, ini yang korban adalah Klub pemain supporter Kenapa harus Kalau tidak jalan Oh iya Kalau tidak jalan kompetisi ini Adalah yang korban itu semua Kenapa Ya karena Bergulir semua kompetisi Yang tadi disampaikan Bung Ucuk Adalah di setiap pertandingan Itu bisa angkanya 2M Dalam proses perguliran itu Gaji dan sebagainya Nah, kalau ini tidak bergulir secepatnya Jangan sampai persoalan-persoalan ini Menjadi pematik Sebuah Kawan-kawan kita Teman-teman yang bawah Yang grassrootnya juga akan naik Misalkan Pak Gato pasti sudah tahu Isu yang teman-teman di daerah ini Kembangkan adalah Kalau memang tidak bergulir secepatnya Kita akan memainkan pola itu Apa itu? Ya misalkan gerakan massa Unjuk rasa di jalanan gitu maksudnya? Bisa jadi Artinya kan tidak ada solusi Makanya Jangan sampai Menpora ini Melakukan pembukuan Tapi tidak ada solusinya Artinya sudah beku Tapi lalu buntu Oke Kan begitu Nah baiknya Segera tetap diselesaikan Karena soal Waktu aja Jangan sampai nanti juga Menpora menyiapkan tim transisi Saya sudah dapat kabar nih Akan menyiapkan tim transisi Untuk mengulirkan Liga Tetapi Isi tim transisi juga ada Mayoritas adalah Politikus Isinya juga ada Salah satu terkait Kasus korupsi Nah ini jangan jadi persoalan baru gitu loh Kita bicara sepak bola Tadi topiknya sepak bola tidak lagi bundar Ya kita coba dibundarkan Digulirkan kompetisi Kita pengen bundar kembali Oke Baik Pak Gatot Kalau kita harus jalankan kompetisi ini Apa yang harus diturunkan ini tensinya? Ya yang jelas Kami sebetulnya Sama dengan tempatnya Pak Jamal Itu sama Dan juga maka ucup Bang Richard dan semuanya Bung Roky juga Bahwa Bung Roky juga Bahwa kompetisi harus segera Makanya itu sama statement dari Pak Menteri Tanggal 27 yang lalu Tapi kayaknya ini ada statement dari Bang Richard Yang perlu diluruskan Atau jangan-jangan mohon maaf Atau jarang buka internet ya Jadi kami itu Setiap kali tim sembilan itu mengadakan rapat Itu pas karapat itu selalu ada Namanya Jumpa Pers Sebagai bagian bentuk keterbukaan tim sembilan Kalau disebut gak ada rekomendasinya Gak ada hasilnya Itu keliru Baru sekarang ada MOU Antara PPATK dengan Kemenpora Itu efek dari rekomendasi dari tim sembilan Itu satu Kemudian yang kedua Bobby sekarang itu orang mengatakan Lebih gigit dibandingkan yang lalu Itu efek dari tim sembilan Kedua Kemudian yang ketiga Pada saat kemudian ada penundaan dan sebagainya Itu jadi diendorse tim sembilan Bahkan kami itu juga mengkritisi undang-undang Undang-undang SKN itu banyak bolongnya Salah satu diantaranya ada yang disebut Tidak adanya PPNS PPNS itu adalah penyidik pegawai negeri sipil Kita gak bisa mengandalkan polisi Kita gak bisa mengandalkan imigrasi dan sebagainya Jadi poinnya kalau disebut tentang masalah tim sembilan Itu lah faktanya Itu tim sembilan Kemudian yang kedua Tentang masalah Tadi disebutkan tim transisi Dari mulut saya Dari mulutnya Pak Imam Nahrawi Itu belum pernah menyebutkan Siapa-siapa yang akan duduk di tim transisi Nama-nama tidak pernah ada Belum pernah Memang saya tadi ditanya Bartaan Pak Kadat Bener gak si A, si B, si, si Mbak tahunya dari mana gitu Emangnya dari saya Enggak gitu Jadi poinnya wajar Selalu ada testing the water Ini yang perlu saya luruskan Makanya Tapi wajar Kalau Bang Richard itu mengatakan seperti itu Karena memang itu beredar dua hari ini Tapi yang jelas Kami belum pernah mengumumkan Pak Imam Nahrawi belum pernah mengumumkan Dan saya pun juga gak tahu Siapa-siapa yang akan duduk di tim transisi itu sendiri Tidak diumumkan tim transisi Apakah karena Akan diumumkan Akan diumumkan di minggu depan Akan ada Saya gini Pak Kadat Memang secara ini Menpora belum pernah merilis Soal tim transisi Nama-nama Tapi saya terima nama-nama itu Yang duduk di tim transisi Dari internet Artinya ini sudah berendah Tidak baca internet dia Pak Artinya ini sudah berendah Siapa yang menentukan Maksud saya Sebelum ini dirilis sama Menpora Hati-hati Seperti pimpinan sidang sampaikan tadi Kenapa harus hati-hati Jangan sampai Ada persoalan baru Problem baru Persoalan pembukuan Ini belum selesai Persoalan tadi Tim sembilan Soal pekerjaannya Juga belum selesai Jangan ada pekerjaan yang ketiga Gitu loh Oke Ini jadi tumpukan-tumpukan Dan akhirnya nantinya Bablah semua juga Jadi sudah clear ya Jadi mungkin nama-nama Yang diduka itu Belum ada Bukan dari kementerian Kalau saya boleh kritik Kemenpora sih Satu lagi Mas Ujuk Satu lagi Jadi kemudian yang kedua Tentang tim sembilan Tim sembilan itu Masa kerjanya tidak satu bulan Tadinya awalnya tiga bulan Dan itu resmi Ada di web kami Sampai akhir Maret Tapi diperpanjang Kemudian menjadi akhir April Hari ini adalah hari terakhir Dari tim transisi itu sendiri Tim sembilan Tim sembilan Maaf Sehingga pada minggu-minggu berikutnya Tinggal kami memberikan laporan Yang sudah hampir jadi Kepada Menpora That's all tentang tim sembilan Artinya dengan usaha Untuk membentuk tim transisi Berarti Kemenpora Tidak ingin PSSI Yang menjalankan roda kompetisi Ya seperti yang sudah disampaikan Pada rapat dua hari yang lalu Itu intinya adalah Pak Menteri tetap pengen Liga Kompetisi itu tetap jalan Tapi tidak melibatkan ke PSSI Karena PSSI-nya sendiri Sudah dibekukan Sudah dibekukan Oke Jadi begini Dimana yang lucu Pak Jerman Ya lucu Kan begini Kemarin tanggal 27 Kan sudah diundang Sekarang tanggal 30 Pak Nah tanggal 30 Sudah diundang Ini kamu boleh main 18 semua main Tapi nanti dengan supervisi Eh ternyata tidak mau Tetap tidak bisa Pak Kita ini induk semang kami PSSI Kan begitu Saya yang pertama Mungkin ini Saya minta dengan hormat Kepada Cepopong Sebetulnya komisi 10 Tidak perlu Mendengar lagi Tapi kalau memang harus mendengar Tidak perlu menunggu selesai-ses Kan bisa minta ejen Ketua DPR MD3-nya boleh Karena ini menyangkut Nasib banyak orang Baik Ada 782 klub Ribuan manusia Ini katanya wakil rakyat Harus segera Buat RDP Minta ejen ketua DPR DPR Amin Supaya paling tidak Segera mendengar Karena kita sudah ketemu Menteri PMK Bupuan Maharani Saya akan buat keputusan Yang sejalan dengan legislatif Supaya kita tidak benturan eksekutifnya Kalau sekarang nunggu reses Ya bubar semua Ini mulai orang jual kacang Jual bakso Pemain bola Bubar semua Ini katanya Pak Jamal Ngaco lagi Hati-hati Pak Tadi Bapak menyebutkan Berapa jumlah klub yang berhenti Sementara yang berhenti Sementara itu ISL Bapak Ini sebentar Hari Senin yang lalu Itu sudah dikirimkan surat Dari Kemenpora Kepada Kapolri Bahwa misalnya satu Untuk yang divisi utama Dan berikutnya Itu jalan Tidak ada masalah Kemudian yang kedua Yang ada Ada suratnya Kalau Bapak tidak terima Memang tidak dapat Tembusan Tidak ada PSSI Gitu Tidak ada Tidak ada Yang kedua Ada juga pemberitahuan Karena waktu itu Polisi bingung Pak Gadot Kalau misalnya Untuk kompetisi AFC Boleh jalan enggak Boleh Kami enggak mau Hanya kata Pak Gadot Kata Pak Menteri Buktikan dalam surat Kemudian Menteri kirim surat Yang ditandatangani oleh Pak Alfitra Salam Sudah hari Senin dikirimkan Jadi jangan menggeneralisir Bahwa semua tidak boleh Gitu Pak Begini Pak Masalahnya Bapak menganggap simpel Bahwa semua ini Bisa disurati Dan bisa main Ini ada setatut Tidak mungkin Kalau itu tidak Dengan indoknya Semua itu kan produknya PSSI Iya Harus bukan PSSI Jadi apapun harus PSSI Mohon maaf Pertemuan malam ini Harapannya Ini malam yang paling Saya anggap keramat Malam Jumat keramat Malam keramat Kalau Pak Gadot Bisa menyakinkan Pak Menteri Menyakinkan Pak Menteri Pak Menteri Rupanya memang harus Dicabut ini PSSI Selesai Marina Apa Marina Jane ya Mary Jane Mary Jane Mary Jane Mary Jane Itu yang sudah dipotos Suku mati Masih bisa dicabut Nah datang LSM Menjelaskan Tektok 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 Tidak masuk Tidak jadi diopjek Suku Kucimati Iya Iya Masa ini berkanya Indoorganisasi Tidak ada kelenturan Oke Apa yang harus diingatkan Baik Apa yang harus dikoreksi Monggo Tapi tabut dulu Masalahnya Apa beratnya Atau apa yang harus Dilakukan oleh PSSI Supaya kemudian Tensi di pihak Pemenpora Turun Kami sebetulnya Ruang publik Kompromi Toleransi Sudah kami berikan Contohnya Kayak kemarin Kami tidak ingin Mencari tandingan Dari PT Liga Tetap PT Liga itu sendiri Kemudian dua Yang belum dapatkan Rekomendasi Tetap kami undang Kami itu sebetulnya Sudah memberikan Ruang maju Harapannya Harapannya Juga teman-teman Yang ada di PT Liga Klub Itu juga memberikan Konsensi yang Juga maju Masalah itu Kemudian Kemudian Bisa dibicarakan Kemudian yang kedua Kalau tadi Pak Jamal Mengatakan Membandingkan Hukuman mati Dan sebagainya Itu gak bisa Apple to Apple Saya paling demen Sama Pak Jamal Di sini Kenapa? Terlalu banyak jurus Yang dikeluarkan Untungnya malam ini Bukan jurus FIFA Yang lagi Yang dikeluarkan Bagaimana mau Banyak jurus Banyak jurus saja Tetap dibekukan Kita juga dengan Segala jurus Kita minta Dengan segala kebijakan Ternyata Tidak mau beropak Apalagi Kita gak pake jurus Ya juga Kira orang Bahlol ini nanti Ini Tambah dulu Jurus Pak Tony dulu Satu lagi Gantot Barangkali bisa disemain Kepak Imam nanti Yang pertama adalah Kalau SK Pembekuan itu kan ISL Divisi Utama Divisi 1 2 3 itu Sudah tidak ada Sebetulnya Di kita Yang disahkan oleh Kongres Dan disaksikan oleh FIFA dan AFC Adalah ISL KNB Divisi Utama Dan Liga Nusantara Masih ada Divisi 1 Itu akibat Rekonsiliasi Waktu 2013 Kita menyatukan Dualisme ini Menjadi 1 Akhirnya kita butuh 3 tahun Bertahap Kembali lagi Ke jumlah Klub berkompetisi Jadi ada 600 lebih Itu adalah 700 lebih Itu Liga Nusantara Di setiap provinsi Itu bergulir Pak Jalan Kalau Bapak sekarang Dibekukan PSSI nya Berarti PSSI Dari mulai pusat Sampai ke daerah Iya kan Nah itu adalah Bernaung di bawah PSSI Gak bisa mereka jalan Tapi Pak Kemarin Divisi Utama Konon katanya Hari kemarin Waktu ada pertemuan Divisi Utama Tidak dikasih izin Tapi ada di beberapa daerah Yang kepolisiannya Memberi izin keramaian Contoh nih Persikat Purwakarta Bertanding dengan Persires Divisi Utama Kemudian di Bengkulu Nah ini kan Tidak konsistennya juga Oke Jadi ini menjadikan Suatu catatan Kalau menurut tema saya Tetap Kalau Apil saya Gitu ya Karena saya pun Cukup dekat Dengan Pak Imam Nahrow ini Saya pikir Tidak ada salahnya Ini ditinjau Ulang Kemudian dikembalikan lagi Kompetisi segera Dijalankan Dengan menggunakan Satu regulasi yang ada Kalau nanti Mau bertanding lagi Bikin lagi lah Kongres KLB Dan sebagainya Barangkali Pak Menteri Punya calon yang lain Eksekok-eksekoknya kan Terima kasih Saya cuma ingin tambahkan Katanya Pak Gatot Jangan ngawur Saya tidak ngawur Ada 782 Anggota kita itu Kalau ini dibekukan Ya ini beku semua Gitu loh Maksud saya Berarti tim transisinya Juga harus 782 Tidak tahu lah Itu hanya Pak Gatot lah Itu yang tahu Sebelum Pak Gatot menjawab Ini banyak sekali pesan Untuk Pak Menteri Roki ada pesan Untuk Pak Menteri Atau untuk DPR? Pesan apa? Saya bingung Lihat orang tua Orang-orang pintar pada ribut Berarti kita orang sederhana aja Pesan dari orang sederhana Untuk sepak bola nasional Kedepan Pengurusan gitu pada saat Masa jabatannya lima tahun Sudah gak pakai Mundurin diri deh Karena memang gak sanggup Kalau gak sanggup Mundurin diri Itu aja Oke Jadi mungkin jadi kesempatan Buat banyak orang Juga orang lain Untuk bisa Menunjukin kemampuan Karena Banyak juga kok Yang sudah duduk bertahun-tahun Tapi memang kita juga Gak punya prestasi Oke Dari 91 terakhir Sampai saat ini juga Gak ada prestasi Tidak pernah dapat emas lagi Dan semakin Semakin Di bawah Timur Leste malah Kalau tidak Tidak dibenahin Tiga tahun kemudian Kita akan dikejar Timur Leste Bekas provinsi kita ya Tiga tahun kita yang kejar mereka Baik Singkat saja Bung Ucup Ada pesan lagi Timur Leste Targetnya 2016 Ngalahin kita sih Dan kita tuh sekarang Bangga menang sama Timur Leste Kalau 15 tahun yang lalu Mereka masih timpon Buat kita Kalau menurut saya sih Yang paling sederhana Sebetulnya Ya niat baik aja lah Kedua belah pihak Dan juga emang Gak lucu Kalau misalnya PSSI Divisi utama bawah-bawah Boleh berkompetisi Karena Semua klub itu Mulai dari yang pro Sampai yang amatir Itu anggota federasi Saya ngomong federasi aja deh Mau FE Mau JFE Di dunia ini Pokoknya semua Ada anggota federasi Jadi Memang Sekarang yang paling penting Adalah kedua belah pihak Duduk bareng Dan Dengan niat baik lah Semua pasti punya Etikat baik Dan juga Saya pengen kritiknya Dari tadi saya pengen ngomong Kalau Saya gak ngerasa Kemenpora seperti punya Rencana yang Terstruktur gitu Setelah pembekuan Tim Transisi Lalu apa gitu Harusnya waktu itu siapin Tim Transisi Seperti tadi Memang Tim Transisi Dimumumkan kalahkan Lima hari lagi Atau sepuluh hari lagi Atau dua bulan lagi Nah terus Ya udah bocor malah Kata Richard Lalu kemudian Liganya mau jalan kapan Harus di perhitungkan dong Ini ada yang namanya Kalender internasional Timnas U14 Ntar lagi main U16 main U sekian-sekian main Senior mau main Mau ada pera-pera dunia Mau ada pera-pera Asia Lalu Jadwal liganya mau kapan nih Karena itu harus break disitu Bung Richard Ada dua pesan Satu untuk Kemenpora Satu sama Komisi 10 Sama Artinya tadi Kemenpora sudah memanggil Tim-tim di ISL Dan baiknya Kemenpora dan Komisi 10 Juga memanggil Pimpinan-pimpinan Kelompok supporter di ISL Supaya mendengar Artinya Resahnya gelisah di bawah Itu seperti apa Karena yang tahu juga Kondisi tim Kita juga yang tahu Artinya bisa ada pandangan Dan evolusi diri sama-sama Baik Oke Pak Gatot Singkat saja Ya pada intinya Kami pun sudah Sangat terbuka Dan inisiatif itu Sudah dilakukan oleh Mbak Menteri Kemudian Beberapa hal Yang menjadi Toleransion rate Itu kami Dimana yang seharusnya Tidak dilakukan Sudah kami lakukan Misalnya kayak tadi Saya gak mau mengulang-ulang Tentang bagaimana kita Juga mengundang PT Liga Kemudian yang dua Belum dapat rekomendasi pun Tetap kami undang Kemudian Kayak Divisi utama Dan di bawahnya pun Juga kalau Pak Tony Mengatakan Itu sebetulnya Gak konsisten bukan Itu menunjukkan Bahwa kami itu Ada koridor Dimana tidak Black and white Seperti itu Jadi kalau Bawasannya harus duduk Barang itu kami setuju Makanya ini harus diselesaikan Karena kalau Bang Richard kemukakan tadi Yang resah itu supporter Bukannya supporter Pertahangga kelima pun Juga resah Dan kami juga Untuk memberikan yang terbaik Bagi Bang Said Ini band full Tapi ini untuk lebih baik Pak Moderator Pak Moderator Bisa saya sempatkan sedikit saja Sedikit saja Kalau pembekuannya tidak dicabut Dan FIFA melihat ini Sampai terjadi band Kita semua Anak negeri ini Prihatin Karena kita tidak bisa ikut Seagame Termasuk Asian Game pun Kita tidak akan Dibuat di Indonesia Karena sepak bola Tidak ada Ya Baik Cepopong Silahkan Waksudkan tinggal sedikit lagi Ya Nah setelah Kita mendengar Dari kanan Maupun dari kiri Kade Kanan itu Bukan ISIS Kiri bukan komunis Bukan Ya Baik Cepopong akan berusaha Untuk objektif Walaupun Cepopong sebagai wakil rakyat Bukan wakil pemerintah Tapi akan berusaha Bersikap objektif Yang pertama Yang pertama Tentu usul tadi Ya Dari kawan Cepopong Untuk bisa secepatnya Raktor Supaya kami Wakil rakyat ini Bisa mendengar Penyebabnya itu apa Kan harus tahu Karena penyebabnya itu Rakyat Banyak itu Pak Gatot Awam Penyebabnya apa Mereka hanya bisa Merasakan Akibatnya Ini masalahnya Kan ada sebab Akibat Sebabnya mereka awam Tidak mengerti Termasuk PSSI sendiri Tidak ngerti Penyebabnya apa kan Nah Tapi akibatnya Yang dirasakan Ya Nah oleh karena itu Ada dua cara Menurut Cepopong Apa itu Cik? Yang Yang Objektif Yang objektif Yang pertama Yang pertama Ya kan Apa sih susahnya Mencabut SK Susah Susah gak mencabut Pembekuan Tentu susah Tapi itu saran yang pertama Cobalah Dikaji kembali Apakah mungkin Untuk dicabut Akan dilapor ke Pak Menteri Iya Makanya Itu makanya Yang kedua Cepopong ingin Memenuhi yang diminta Supaya bisa Raker Bukan RDP Raker Raker Secepat mungkin Ya Cepopong mau langsung Nelpon pimpinan Komisi 10 Bisa gak secepatnya Bisa raker Tidak usah nunggu Masuk Ya Kalau nunggu reses Ya keburu kacau Keburu kacau Jadi itu Kemudian Jalan yang kedua Selain dicabut Tiga Cara yang kedua Oh kedua Cara yang kedua Caranya Ya kan Tetap Tim sembilan itu Tetap Tetap ada Tetap dibentuk Tim transisi Tim transisi Namina Ya dukating lah Tim transisi Nah itu kan Bisa saja Tetap itu Tapi dengan catatan Personalianya diganti KB di PSSI Nah Tim sembilannya itu Jadi atas nama PSSI Tim sembilan itu Atas nama PSSI Ya emang orang awam Orang awam Tentu tidak mungkin itu Tapi bisa saja mungkin Jadi itu Yang ingin Cepopong sampaikan Yang penting Akibatnya Yang harus Kita Fikirkan Ya Tadi sudah disampaikan Akibatnya Berapa orang Yang kehilangan Bola yang bunder Berapa orang Yang kehilangan Hiburan Jual jersey juga Gak bisa Kan hitung-hitung Hiburan Pak Gatot Jadi Orang lupa Sama BBM Orang lupa Sama risafel Juga lupa Jadi Gak ada lupa-lupa Kalau Misalnya Ini Ya kan Kalau ini Tidak dibenahi Kasian Ya Gitu Ya Itulah Silahkan Cik Ditutup langsung Baik Ya Dengan ucapan Terima kasih Atas kerjasamanya Maka Cepopong Tutup Sidang Istimewa Ini Dengan Ada Pekerjaan rumah Buat Cepopong Terima kasih Ya Peluit panjang Sudah berbunyi Waktu kita Sudah habis Tidak ada injury time Pak Gatot ya Ya Pak Gatot Kemudian juga Bung Roki Bung Ucup Bung Richard Pak Jamal Pak Tony Juga kawan-kawan Mahasiswa Dari WNJ Dan Stamik Bani Saleh Dan Jack Mania Dan Cewek-cewek Jack Mania juga Kita berterima kasih Mudah-mudahan Habis acara ini Bola yang tadi Sudah tidak bundar Kembali Bundar lagi Apalagi PSSI adalah Tadi sudah jembang sebut Persaudaraan Se-ia Sekata Indonesia Temu tangan Untuk kita semua Kita jumpa lagi Kamis depan Terima kasih 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 Terima kasih